55.000 pedagang pasar tanah abang akan divaksin pada Rabu Lusa. Pedagang pasar masuk dalam daftar menerima vaksin karena dinilai memiliki interaksi dan mobilitas tinggi sehingga rentan terjangkit virus COVID-19. Kementerian Kesehatan akan mulai vaksinasi COVID-19 tahap kedua pada Rabu 17 Februari 2021. Dalam siaran pers secara daring, PLT Direktur Jenderal Pencegahan Penyakit Kemenkes, Maksirin Randonu menuturkan vaksinasi tahap kedua tersebut akan dilakukan kepada masyarakat yang beraktivitas di pasar. Untuk Jakarta, yang menjadi sasaran pertama merupakan para pedagang di pasar tanah abang. Selain pedagang, para pendidik, tokoh agama, wakil rakyat, pejabat pemerintah, serta aparatur sipil negara juga masuk dalam daftar menerima vaksin COVID-19 tahap kedua. Di sisi lain, Kemenkes menegaskan vaksinasi untuk ibu hamil ditunda. Vaksinasi tahap kedua ini akan dimulai kepada pedagang pasar yang menjadi pilot project di DKI Jakarta, yaitu di pasar tanah abang. Pada hari Rabu, tanggal 17 Februari tahun 2021. Dalam tahap kali ini, vaksinasi bagi pedagang pasar akan berlangsung selama 6 hari dengan menargetkan sekitar 55 ribu orang pedagang pasar di tanah abang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!